Mereka, plus kalau dari KeepBestGaming, mereka senang banget bawa double support. Nah, Yi Sun Shin baru diomongin buat Imperio. Kena langsung. Langsung kena Yi Sun Shinnya nih. Band, first band langsung loh, tanpa basa-basi. Wow, gue gak Yi Sun Shin loh. Kita gak bahas soal Yi Sun Shin, Ul. Hero yang gue hampir gak pernah lihat lagi dipik di competitive scene. Tapi karena memang power banget, ya gue percaya juga sih. Kalau orang tuh udah jago banget mainin satu hero, itu bakal bisa ngangkat banget. Oke, Yi Sun Shinnya ditutup, Matilda-nya juga ditutup. Tapi kalau ngeliat dari Imperio ya, mungkin mereka juga bisa ngebawain adanya dua. Ah, sorry, dari KeepBestGaming bawa dua support. Kayak kombinasi Matilda Injula, Raffaella Didi atau Didi Minotor. Ini, ini udah langsung di-netralisir sebenernya dengan adanya Farhamis yang bisa diambil sendiri loh sama Imperio. Harusnya gitu, tapi ya mungkin strateginya gak masuk full hero-nya ke Farhamis, Ul. Jadi daripada dipaksain, tiba-tiba nanti jadi senjata makan tuan kayak kecepetan lah. Gampang kebait lah dari Netrunner, yang delay-nya lama loh. Iya sih. Kayak tadi ya udah kita lihat gimana dari Farhamis ini, kadang bisa jadi bagus banget, kadang bisa jadi enggak gitu loh kalau misalkan ketrigger. Tapi untuk adanya Nolan yang ditutup berarti membuka kesempatan Angel lah, Bruno. Bruno kena. Iya, Teriz lah kebuka. Mungkin kalau untuk Marsman larinya ke... Tidak ada lagi sih untuk sekarang loh. Gue mau bilang Irita nggak prio banget. Karena menurut gue tier paling atasnya mungkin ke arah Bruno dan Wanwan tapi beberapa tim. Jadi Wanwan ini gak semua. Bahkan Joy. Joy enak sih sebenarnya buat langsung flanking ke belakang kah. Lo sering lihat Joy jungle apa XP sekarang loh? Jungle sih. Gue ngeliat beberapa kali pake Vengeance mulu loh. Jadi lo ngeselin banget asli dah. Conditional mungkin ya? Kalau yang jungle biasanya tipe dia yang mainin ritmnya. Jadi dia gesek musuhnya. Tapi kalau yang XP, dia tuh gesek jungle biasanya. Dateng-dateng udah langsung electrifying beats. Nyaris taknya dari jungle ya? Itu dia. Teriz lah. XP line. Front liner. Heavy CC. Strong lane. Udah diambil dan lumayan banget. Bruno. Bruno udah kena. Kalau Bruno nggak di band gue rasa bisa langsung diambil juga. Tapi karena Bruno ini menurut gue udah menjadi hero yang boleh banget di band. Karena cuma satu kan. Jadi prioritasnya yang paling tinggi. Eh tapi one-one mana nih? One-one yang belum ada makanya. Gue bilang tadi Bruno kena band. One-one yang nggak di band tapi belum di pick juga. Mau kemana? Apakah ke arah cloud mungkin? High mobility gak sih harusnya? Eh, Batrix tuh kalau di tim Keep S Gaming ngomongnya Budika. Budika. Keren juga ya. Tapi kita mau tetap aja Batrix sih. Batrix. Batrix. Mungkin. Tapi kalau dia ngambil Batrix duluan Ul. Berarti memang full hero nya tuh memang luas. Dan itu nggak. Nggak menentu ke arah hero yang meta. Liliya Arlott. Yah. Arlott. Oke lah. Match up Terisla. Masih kuat juga. Sebenernya kalau ngeliat dari pick-pickannya ini nggak ada yang cukup berbeda jauh ya. Cuman lebih ke banning nya aja sih. Ini Sunshin emang target ban banget. Cuman sisanya ini kalau ngeliat dari lima hero pertama. Ini cukup. Normal kan? Ya normal. Normal. Belum ada pocket struts yang akan ditunjukkan gitu. Mungkin bedanya kalau. Imperio ngambil marksman di pick ketiga. Pace keduanya bisa ditarget ke marksman. Jadi fokus abisin marksman dari keep best gaming. Cuman masalahnya. Marksman apa nih kira-kira yang paling cocok lawan Joy dan juga Arlott. Wan-wan sih gue masih. Wan-wan ya. Masih ke Wan-wan. Cuman memang momentum sih sebenernya kalau ngeliat dari. Wan-wan. Ya dan Wan-wan ternyata justru diambil dulu nih sama Imperio. Tapi kalau untuk keep best gaming mereka juga punya power untuk Esmeralda Midland loh. Esmeralda Midland. Nah tapi kan kalau udah Dahlilia kan nggak ya. Tapi maksudnya mereka bisa memunculkan potensi-potensi cheese peak kayak gitu. Iya hero yang kita mungkin nggak predict itu bakal nongol gitu loh. Sementara Irritel nice band banget loh. Wan-wan ini memang Irritel turun dari pick ratenya. Karena nerfnya juga lumayan. Tapi kalau matchupnya Wan-wan Irritel masih lebih enak. Karena dia punya damage yang sambil jalan gitu loh. Akan punya mobilitas yang tinggi. Tapi nggak gampang weakness poinnya dipecahin Wan-wan. Bisa sambil kabur ya. Iya bandnya bagus sih. Satu lagi kemana nih. Brody nggak Beatrix. Kalo Brody kayaknya ketemu sama Terizla nggak? Nangis ya. Iksi nggak? Tapi ada fun fact nih. Nih. They believe in luck. When they are practicing in the coach house. They always use the exact same chair for good luck. Oh jadi nggak ganti-ganti kursi waktu latihan di rumah coachnya. Jadi mereka percaya banget sama faktor keberuntungan itu ada. Sekarang ganti kursi kan? Iya bener. Iya dong. Wah keberuntungannya abis nggak sih? Masa sih? Belum tentu sih. Cuman untuk kajah yang ditutup peserta Digi. Mereka nggak mau adanya penetralisir. Dari sisi power yang bisa dibawa sama Imperial. Dan let's go KBG. Jacketnya jaket Eko tuh. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Namanya supporter ya. Karena kan KBG tuh jersinya ada ungu-ungunya dikit. Iya bisa masuk 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 ya. Eko juga ada ungu-ungunya kan. Banyak. Bisa bisa. Wah X-Borg juga ini power sih harusnya. Untuk Imperial. Iya tapi karena Imperial udah punya Tarizla dan Curry. Wuh sebagai match up lane bersama dengan adanya Wanwan. Gue nggak expect Curry sih. Dengan hero yang nggak punya mobilitas oke gitu kan. Claude gue tadi masih kepikiran apakah Claude nih. Jadi bisa kabur soalnya kan. Bisa kabur bisa main front to back juga. Bone Symbol nggak bisa nangkep tau. BMI. Itu soalnya hitungannya bling kan. Sama kayak Moskov. Masalahnya last picknya nih. Mau ke arah mana? Jungle-nya. Jungle kah? Yang seperti tank. Seperti Assassin. Jungle yang punya damage magic nggak sih? Kayak Karina. Kayak Baxia. Baxia. Walaupun udah ada Curry ya. Dan ternyata ini adalah Roger. Wow. Sudah lama menantikan Roger. Akhirnya muncul. Iya, 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 iya. Ini menarik banget sih. Roger di buff memang untuk di patch terakhir. Tapi udah kena balance kan dia. Dia udah jadi bisa dilawan lagi. Sebelumnya memang gue ngerasa user Roger yang handal. Itu pasti bisa carry the game pakai Roger. Karena sekarang dibikin lebih enak dari human formnya. Dia bisa ngasih damage yang lebih tinggi. Simpelnya kayak gitu. Berdasarkan HP dari lawannya. Nggak cuma dari mode wolf-nya. Dan 10 hero yang sudah muncul. Jujur gue ngeliatnya Ulf. Yang punya potensi lebih baik. Itu ada di Imperial. Dari hero-heronya ya. David Davoutnya enak dari Roger. Ya mungkin mereka minim dari segi magical damage aja ya. Tapi nggak masalah sih. Tadi kita udah lihat juga di match yang ke satu. Munculnya Angela. Tapi memang masih belum berhasil menang tuh. Apakah akan dipatahkan karena senja di line of down? Sudah kita lihat. Let's go match kedua. Best of 3 series. Masih di game yang pertama. Keep Best Gaming berhadapan dengan Imperial. Dan siapa yang akan lebih lakukan nantinya menuju ke arah top 2. Untuk di masing-masing grup. Karena untuk di grup A sendiri. Ini udah ada satu tim yang berhasil mendapatkan kemenangan ya. Ya bakal di eliminasi juga dua tim terbawah dari setiap grupnya ya. Jadi bisa banget kalau memang kalian ngecek nanti dari grupnya. Siapa-siapa aja di dua terbawahnya. Karena itu bakal di eliminasi nggak masuk ke bawah. Di grup selanjutnya. Masih ada retribution untung ya. Ha? Kalau nggak, nggak diambil retri sama Simba. Tadi kecolong kayaknya. Iya ini udah agresif banget sih dari stepnya juga. Dan Simba yang masih berusaha untuk bisa mendapatkan sedikit leveling up-nya ya. Meanwhile in the top lane. Dimana Markin Ho. Ini udah mulai digerus HP-nya dengan adanya satu buah Vermisil. Tapi first blood tercipta di tangan dari Aurora. Dimana Thights berhasil untuk diikat secara hidup-hidup. Dan masih ingin lebih lagi beneficial dengan pakaat off the string. Tapi Simbanya pun masih bergerak untuk mundur perlahan-lahan. Kalau Simba tadi ikut mungkin bisa dapetin kill lagi tuh. Ya dari Roger maksud dari Aurora. Bahkan ya ini junglenya tabrakan di jungle. Gue ngerasa lebih diunggulin dulu sama Imperio. Bahkan dengan bouncing ball defensifnya. Sudah nggak ada lagi flicker terpaksa digunakan. Tapi Aurora satu hit lagi bisa secure kill-nya. Karena Simba dan masih bisa selamat dengan movement speed yang cukup cepat. Oke. Dan bahkan kali ini Simbanya hilang, stepnya menghilang. Tapi bisa dibilang dari Imperio mereka masih mendapatkan keuntungan. Tapi Aurora bakal dikejar. Auroranya terjebak dan double kill. Berhasil untuk diamankan oleh tight card bermain terlalu jauh. Iya, iya, iya. Menarik ya dengan rotasinya mereka. Memang men-targetkan kepada jungle dari base gaming. Tapi ketika Arlott yang hadir, tights yang datang untuk ngebantu juga. Karena ini Arlott-nya Arlott Romer ya. Arlott Romer. Ini bisa lebih enak lagi, lebih bebas lagi. Cuman damage-nya nggak bakal separah Arlott XP. Kadang Arlott XP orang nggak ekspet tau damage-nya gede banget. Tapi sustain juga loh Arlott Romer ini. Iya, sustain loh pasti sustain. One to charge loh deh. Ini juga. Tapi untuk dari toplane-nya. Kali ini terlihat fashion yang sudah mulai membantu keberadaan dari Markinho. Namun dari sekitar tol. Kali ini bakal ada kontes besar-besaran. Final season-nya connect dan attribution dari Aurora is on point. Dan bahkan last insanity. Membuat dari staff kali ini berhasil untuk dihilangkan menjadi bayaran. Yang harus diterima oleh Imperial dan double kill dari CU. Yang membuat pun dari keep pass gaming kali ini berhasil. Untuk bisa mendapatkan setidaknya kompensasi. Oke, mereka lebih ngetarget karena purple-nya. Gue pikir mau di all-in loh tadi. Udah banyak banget source-nya keluar. Nggak ada rhythm of joy. Dia udah nggak ada last insanity lagi. Itu kalau ditabrak sama Roger kayak udah mimpi buruk banget pasti. Tapi ya, mereka lebih ke tenang bermain ya. Lebih ke santai dulu. Mereka ke bawah untuk fokus karena objektifnya aja. Bahkan Simba terlihat sedikit kalah dari levelnya walaupun udah mulai mengejar. Karena Tartle sih dari yang pertama. Tapi ini gold tuh tarik ulurnya sangit banget loh. Kayak mereka nggak mau dapetin kerugian sama sekali. Kayak tadi Tartle bisa didapetin sama Aurora. Tapi mereka langsung kehilangan dua pemainnya. Dan akhirnya ini nggak jadi keuntungan lagi buat Imperial. Gue ngerasa juga begitu. Karena memang dari keduanya selalu ada kompensasi kan. Sama gue masih menunggu nih komit dari Imperial nih. Seperti apa komitnya? Dia dengan hero snowball di awal. Jangan lupa Roger tuh di awal dia bisa ngacak-ngacak sama game artis hitungannya. Tapi kalau seandainya dibawa ke light game banget. Powernya berkurang. Walaupun nggak separah artis. Karena mobilitasnya tekan tetap cepat. Nah itu yang harus maksimal di awal. Ya sebenernya dia mainnya juga lumayan gede sih ya. Dari Aurora bahkan dia bawa killing spree loh. Iya chain kill mainnya. Chain killnya bakal coba untuk dimaksimalin. Jadi ini tinggal ngandelin dari inisiasinya Steph atau dari Markino? Mungkin dia. Nggak tahu ya. Karena kalau Pak Hakino tau stream tuh stream. Dari salah satu player NA juga ul. Mainnya emang cuma Roger sama Yusamsin loh. Saya tahu lagi tuh siapa. Ini memang delegasi. Mungkin bisa dibilang salah satu yang membuat Aurora juga pake kali ya. Oke. Tapi untuk sejauh ini sebenernya problemnya juga ada di Siu nggak sih? Ini Siu udah menangin match up lane antara Markino. Terus juga dari fightnya dia bisa ngezoning abis-abisan juga. Bahkan dengan damage output yang maksimal dia ngebuat tadi double kill loh. Iya. Cuman ya itu yang gue bilang. Komitnya kurang. Dengan banyak skill yang udah keluar. Imperio mereka nggak berani untuk balikin keadaan. Padahal ya tadi gue bilang Roger kalau ngecharge dia punya how gitu kan. Dia ngebuka visionnya lagi. Ada punch. Yang bisa di reset juga untuk 70%. Dan sekarang Tartel kedua. Apakah akan ada keragu-raguan kembali karena final di zone sudah mulai terbukai. Dan bahkan kali ini retribution dari Simba. Rates on point yang membuat keli Tartel belas itu diamankan lagi. Pes gaming dan masingin lebih lagi. Di mana Rhythm of Joynya sudah menari-nari. Tapi lihat Aurora dengan adanya Angela di dalam tubuhnya. Berhasil untuk bisa mendapatkan nyawa dari Tides. Oke, oke. Battle of Retribution yang diungguli oleh Simba barusan. Nice banget. Karena tadi memang dari Joynya targetnya sebenarnya bukan Tartel lagi. Dia udah coba ngezoning di bagian depan dengan ngebuka Rhythm of Joynya. Cuma bisa sempat untuk kembali lagi. Dan jangan salah nih. Gold lane-nya terlihat adem-adem aja kan. Iya, iya. Tapi dua-duanya ini memang tipikal hero yang scaling. Makanya kalau udah dibawa ke late game. Kalau misalkan gold lane-nya ini udah fight sama-sama. Ya aku lebih menggangguan kan gak sih? Untuk mobilitas iya. Tapi kalau make sure satu player tumbang. Kari lebih cepat sih. Jadi kalau kari udah gak ada ultimate berat gak sih? Iya. Tapi satu yang kena stun udah pasti cepat banget kalau full item ya. Berarti harus nunggu inisiasi dari Tides-nya. Tides sebenarnya. Karena yang punya CC cuman dia doang kayaknya sejauh ini. Buat initiator. Dan bawah yang jadi target. Wah trappingnya bagus sih. Mereka udah standby loh. Tapi Tides kayaknya udah diketahui posisinya. Bakal ditabrak Tyrus Revenge-nya. Masih belum menggapai keberadaan dari Tides. Sehingga trapping yang dilakukan oleh Imperial Esports. Kali ini mereka harus reset ulang. Karena di arah bawah Gautionnya juga mana-mana aja nih. Makanya. Mid-nya. Rotasi dari mid-nya. Kita tunggu-tunggu banget. Dari Lumu. Cuman gak yang gimana-gimana ya. Rotasinya lebih ke santai sih. Gue ngeliat dari Lumu-nya. Untuk Goldlane. Gue ngeliat malah Imperial duluan nih. Yang coba untuk gerak. Walaupun memang dari keep best gaming. Mereka sadar. Gerakan-gerakan yang dibuat sama Imperial ini. Udah mau di counter juga. Dan tiga member. Wah Tyrus Revenge-nya masih belum connected. Bahkan kali ini ada di speedy white wheel. Coba untuk memberikan sedikit di link damage lagi. Dan bakal hard gun di dalam tubuh di disonok Aurora. Dan gas yang menghilang. Begitu berdiri dengan advance. Masih ingin lebih. Masih coba untuk langsung saja melakukan yang defensive. Sehingga dari outer bottom turret. Tidak berhasil dihancurkan. Ya masih bisa di clear juga. Tadi barusan berlindung di bawah turret. Masih ada Lilia loh. Jangan lupa power clear dari Lilia cukup cepat. Tapi keputusan yang berani banget. Mereka kehilangan Goldlane dari keep best gaming. Pertukaran yang menurut gue worth it banget. Bahkan bukan hanya Goldlane. Orange buff-nya pun udah mulai ditabrak. Oke. Dan bahkan crossbow of tank dibuka. Walaupun tidak ada Inspire. Tapi make sure bahwa. Lumumunya disini gak punya black shoes. Dan bahkan tadi hanya berpasrah diri aja ya. Dia pasti punya black shoes padahal. Dan Simba sekarang dia punya loh. Dan utah bro. Oke. Dan bahkan dengan ada yang final slash. Gak konek karena siapapun. Final design bakal dibalaskan kembali. Last Insanity mencoba untuk meledakkan dirinya. Terhadap pemain-pemain dari Imperial Esports. Namun fashionnya turun dari tubuh dari Aurora. Membuat dari Siu kali ini udah mulai tercicil balik lagi. Turtle yang terbuka kali ini. Langsung di set up juga oleh Imperial. Tapi kelihatannya gak mau dikasih secara free. Keep Pass Gaming. Simba selalu ready kalian untuk membuka di bagian depan. Rhythm of Joy-nya keluar. Dan Battle Retribute menangkan oleh Simba. Yes. Dan dua kali Turtle. Simba. Dia bisa masuk. Dan bahkan keuntungan bisa didapatkan kembali. Outer bottom turret. Ini bisa dianjurin sama God Young. Ini God Young-nya juga udah dapetin space. Dan akhirnya ini masih jadi keuntungan buat Keep Pass Gaming. Harusnya. Dan bahkan Tyrus Revenge. Mencoba untuk langsung saja menargetkan dirinya terhadap Siu. Cuma Siu kayaknya bukan target yang optimal. Iya, iya. Dan empat kill memang diambil sama Aurora. Tapi dengan objektif yang disecure oleh teman-teman Keep Pass Gaming. Bikin experience. Bahkan globe-nya itu diunggulin sama Keep Pass Gaming. Gue masih menunggu tim fight besarnya nih. Lima lawan limanya masih belum kelihatan. Karena dia bagian top lane. Attribution. Makanya sedikit memberikan teori yang rencaman aja ya. Gak dikomet juga. Karena mungkin mengetahui dari teman-temannya masih belum siap untuk bisa melakukan adanya engagement. Tapi di arah top lane udah berganti lagi nih. Dan sekarang Yur bakal cuma untuk membalaskan keadaan atas target yang mungkin mereka ketinggalan nih sekarang dari Imperium. Makanya. Balik lagi rotakinya dari Mir. Sementara untuk Steep. Dia masih bisa untuk ngebuka momen. Tapi balik lagi. Front liner banyak untuk Kufra itu enak. Jadi mengandalkan posisi dari Makinyo. Dia bisa ngebuka di bagian depan duluan. Nanti yang ngefollow baru Steep. Nah Aurora ini tugasnya memang bersih-bersih menurut gue. Jadi belakangan aja datangnya. Oke. Wintalker. Udah selesai. Untuk Yur dan juga Aurora. Tapi Tyrone's Rage ya connect. Menuju ke arah satu pemain di mana Tides yang mencokong untuk bertahan dari Final Slang. Dan Vengeance Shattercore menuju ke arah empat pemain sekali. Tidak bisa bertahan terlalu lama lagi. Dimana Crossbow of Tank mengudara tapi masih ada Viraga Armor juga yang dipecahkan dari tubuh seorang siu. Sehingga dirinya tidak bisa diputumbangkan secara mudah. Disiplin banget loh. Mereka dapet satu kill satu tarut udah. Walaupun masih ada potensi untuk dapetin killnya lagi. Mereka tetap gak mau ambil. Udah cukup. Dengan keuntungan-keuntungan tipis yang memang mereka peroleh. Sekarang goldnya udah mulai ketarik. Dipegang sama Imperium. Belum lagi dengan kondisi dari Imperium yang memang dia punya lead game insurance. Yang kayak tadi sempat kita bahas. One-one. Walaupun memang kari juga kuat untuk lead game. Tapi mobilitas one-one ini loh. Gak ada solusi sama sekali menurut gua. Iya ini masih. Kalau udah. Masalahnya nanti lead game dia bisa main sama Angel lah kan. Iya one-one Angel lah. Wah itu hyper carry. Parah tuh. Iya makanya sekarang juga disini urannya belum. Belum tumbang sama sekali loh. Ini masih dari 103. Dia bisa dapetin power spike nya dengan. Gak perlu nanti nunggu ke lead game. Gua balik lagi sih ul ke semua bisa terjadi ul. Gua liat di game 2 match 1. Kayak itu sebuah keajaiban yang memang tercipta begitu aja ul. Nah di game kali ini juga gua ngeliat kayak gitu. Karena change nya lebih tinggi malah. Hmm. Sekarang kalo ngeliat dari. Hanya ada final slash yang buat. Ngeculik temen-temen dari imperio ini gak cukup sih. Ini urnya antar cepel banget. Bahkan dari final slash aja bisa dihindari dengan idosin flower. Dan begitu pun dengan adanya set up menuju ke arah lord yang pertama. Sebalik tight nya mulai masuk lagi aurora. Dan dengan retribution yang on point. Berhasil untuk bisa mendapatkan lord nya. Dan bahkan masih ingin lebih lagi tight nya dikejar. Dan bahkan see you. Kali ini harus kehilangan satu boy immortal dalam tubuhnya viraga armor. Yang pun tidak bisa menyelamatkan diri lebih lama. Sebaliknya bakal tunggu aja di dive in dan double kill. Berhasil untuk diamat kalau seorang year. Dan masih ingin lebih lagi. Karena Gakhyang nya pun. Hanya bisa berpas lah diri saja The Fashion pun. Berdapatkan satu point kill tambahan untuk imperio. Pertukaran sama top lane maksudnya. Ini menurut gua untuk menit sekarang. Pertukaran yang gak terlalu worth it banget. Untuk team fight dua kali loh dimenangin Simba. Dan di bagian top lane. Wah ini hard guard nya ada lagi, ada lagi ya. Splitting gak? Splitting time ini menjadi sebuah ancaman loh. Wah ini tadi auroranya dapetin space untuk bisa dapetin retri. Durability nya pertama karena ada Faceship juga. Ya ngeliat dua kali dapet Tartal tadi. VT sih harusnya. KBG untuk ke team fight gitu loh dimetral objek. Tapi lebih ke split ya tadi ya. Iya Simba nya lebih memikir split nya dulu. Mungkin karena gold nya yang udah mulai kalah lumayan jauh kali ya. Dan bahkan disini pun lord yang pertama aja. Berhasil itu bisa menghancurkan inner target di arah top lane. Walaupun dari keep last game ini kayaknya lebih concern ke arah outer middle target nya gak sih? Satu persatu harusnya bisa dihancurin. Karena kita tahu bagaimana dari Yur ini bisa nge-melt down bangunan-bangunan dengan cepat banget. Dan terlihat outer middle gak bisa dipertahankan. Lalu lagi juga dengan jumlah yang kelihatan flicker. Wow flicker. Dan juga Tartal strength tapi mana saya banget coba tulis itu nyebelaskan keadaan. Tapi lihat bagaimana kali staff nya pun terjebak sendirian dan berhasil untuk dihilangkan. Dan Markino yang berhasil untuk puder tapi klink spree. Disegaran Aurora. Yang membuat kali ini keuntungan pun masih bisa diambil sama Imperio. Satu ditukur satu. Udah gitu romernya kan. Romer ditukur romer. Mungkin kalau ngomongin Tartal masih bisa nih. Mereka mau agresif lagi karena Yur masih punya ultimate. Masih punya crossbow tank. Dan oh Simba. Oh si set langsung blotwing dia. Dalam keadaan tertinggal ya. Iya gak apa-apa juga sih. Dia butuh damage yang lebih banyak gitu kan. Yang kebelakang. Oh ini Siu nya udah mulai diusat. Dengan adanya Puppet of the Shrink. Tidak ada Viraga Armor kembali. Dan lihat guntingan dari Aurora. Yang membuat dari Siu pun harus hilang untuk kedua kalinya. Bahkan itu dia. Dengan hardyat di dalam tubuhnya semakin membuat dari Aurora makin pede. Iya iya iya. Mungkin ngomongin soal pede. Split push nya ini harus ada solusi juga. Karena dari tadi Simba pede banget main studian. Dia tau. Memang sih sekarang Rhythm of Joy bisa di CC gitu kan. Efek CC dari Rhythm of Joy nya udah gak ada. Tapi ya kalo gak ada lawannya sama aja. Mungkin mainin makro kali. Niat dari temen-temen keep best gaming. Mereka tau untuk team fight besar. Mereka kurang oke. Mereka kalah dari efek CC nya. Tapi kalo untuk split push. Eh dapet. Dapet ternyata Yur. Waduh. Karena kayaknya dari Simba nya nahan retri gak sih. Nah nahan. Dia gak mau retri dulu. Untuk item jenis 1. Holy Crystal dan Oke Bloodwing langsung ke arah Winter Transgen. Ini jadi masalah utama nanti di Simba loh. Iya. Eh ini gak ada Winter ya. Dari keep best gaming buat nahan. Ehm damage untuk pure nya. Tidaknya memutus tapi liat penalty zone nya. Connect 4 orang tapi sayangnya. Tidak ada follow up damage yang cukup. Sehingga tight nya pun. Harus hilang untuk ketujuh kalinya. Dan Lord nya ini bakal bisa didapatkan secara free harusnya. Udah banyak banget tumbang dari tights. Emang tipe Arlott ini sekali yang dia masuk susah keluar sebenernya. Kalo mau pake spell. Dan itu bakal jadi rugi banget. Empat melawan lima. Masih coba mau dikontes nampaknya. See you di bagian depan. Ya karena mau ngomong nih akhirnya harus see you sih yang bakal ada di depan. Tapi see you akankah bener-bener see you. Karena Tyron's revenge dan Tyron's rage nya pun masih belum bisa mendapatkan satu pun pemain. Dari keep best gaming namun. Imperial esports mereka kayaknya bisa. Untuk bisa memaksimalkan juga nih. Eksekusi terhadap Lord nya. Oke. Dan buat main di buon single kali ini depan. Electrifying bitch. Wah ini Simba harus mundur sih. Simba cuma nyicil aja. Dia setidaknya mau coba untuk. Berusaha nge-clear dulu nih. One-one gak ada defense magic kan? Gak ada Winter. Iya tadi one-one nya gak ada defense magic loh. Tiba-tiba kena electrifying bitch. Hati-hati damage nya bakal outstanding banget. Dia tiga item attack soalnya. Dan ada Winter juga kan. Jadi lumayan safe ketika dia mungkin bisa nge-trigger dari hero nya nanti dengan crossbow of tank. Namun sekarang menit 14. Lord bisa didapatkan heart guard di bagian top lane. Mengicar mungkin karena. Elmu. Oh tapi. Luomo. Sudah tidak ada lagi black shot. Sudah tidak ada lagi escape tools tambahan. Yang membuat dirinya bisa bertahan lebih lama. Dan killing spree. Berhasil terjamarkan oleh seorang fashion. Empat pemain tersedia dari keep best gaming. Mereka harus defense. Karena Lord nya pun masih belum kecicil loh. Mungkin dia tadi cari space kali ya. Luomo coba untuk nge-delay. Sedemikian rupa untuk bisa defense lagi di bagian lain. Yang penting gak 3 lane push yang masuk. Tapi nyatanya malah tetep 3 lane push yang masuk flicker. Wah Tyron's Recha connect kali ini menuju ke arah satu pemain disana. Tapi lihat. Damage dari output belakang. Jurnya kemampau tank. Mengudara dan bahkan. Tiga pemain dari keep best gaming. Berhasil untuk dihilangkan dan kemenangan. Di game yang pertama untuk Imperial Esports. Wow. Satu poin yang terbilang gak one sided sebenarnya. Macro nya cepet banget tadi mainin landing nya pinter dari Simba. Walaupun memang gak ada solusi dari teman-teman Imperial juga. Cuman gua ngeliat Simba gak bisa selamanya split push. Ketika team fight itu selalu ada korban. Korban, korban dan korban. Objektif natural yang ditinggalkan setelah dua kali. Turtle dicuri dengan retribution. Menurut gua itu cukup sayang. Iya. Dari kalkulasi retribution nya. Gua rasa keep best gaming lebih bagus. Ya tadi dua kali. Dua kali. Dan akhirnya di saat Lords yang lebih crucial. Aurora nya juga ini survive banget sih di depan dengan adanya hardguard. Karena kita gak nyampe ke late game yang dimana yurnya yang dimasukin sama fashion. Iya kan. Dia tau lah untuk di late game harus fokus ke arah matchmen nya. Yang memang bisa carry. Balik lagi aurora nya jadi distraction. Dia coba untuk nahan bagian depan, kaiting. Karena di high mobility juga kan. Apa kita coba ya Aurora Jungle? Bukan. Aurora iya memang. Gimana ya? Aurora Jungle nickname nya maksudnya. Nickname nya Aurora. Pakainya tadi Roger. Dan dia ada di Jungle ini gak salah. Seru gak? Seru, seru, seru banget. Aurora Jungle nya. Tapi ya tidak apa ini mungkin wajah kekecewaan ya dari para fans nya keep best gaming. Tapi tidak apa. Ini best of three. Tadi di game kedua aja match pertama udah bisa ngebalikin loh setidaknya. Iya seri dulu gitu kan. Apalagi sekarang nih. Yang gamenya tuh gak terbilang one sided. Yap. Yang masih ngelawan. Cuman jujur deh. Landing nya pinter tuh. Tadi mungkin kalau dari Imperio pengen sedikit eval. Landing jauh nya sih loh. Ya oke. Hati-hati itu bisa bolong tuh. Tapi kayak minim CC itu agak berat sih. Agak berat. Karena kayak aku lihat ya jujur kayak di pandangan aku pribadi. Lu punya CC lu punya kuasa. Iya sih bener. Untuk nge-initiate, untuk nge-counter itu perlu banget efek CC. Tapi ya balik lagi Wul. Kalau misalkan dari keep best gaming. Gue ngeliat mungkin emang yang diprioritasi tuh hero-hero nya Simba duluan Wul. Balik lagi ke full hero sih. Karena memang belum lama juga jam terbang dari mereka. Full hero nya juga gak terlalu banyak. Cukup salut kalau mereka mau di pick duluan. Karena kalau kita, teman-teman kita di Indonesia lainnya. Apalagi kalau kita main rack. Pick duluan boro-boro. Gak ada yang mau. Rack nya terakhir. Rack nya terakhir. Pick nya tetap itu. Ngapain ya. Tapi kalau ngeliat dari Yusunshin yang di band. Mungkin oke lah band Yusunshin. Tapi mereka tetap masih harus kehilangan point. Karena abis ini bisa aja. Dilepas. Cuman lu. Tapi kita gak tau. Gimana power dari Yusunshin New Aurora. Karena semahal itu. Gue rasa jangan sih. Karena bukan cuman Yusunshin. Tadi pake Roger juga oke. Mending band Yusunshin Roger. Abis ini alpha soalnya. Kalau pengen coba target. Mending target sekalian. Oke. Gak buka hero-hero lain yang di beda role. Jadi jangan coba kayak. Oke tadi kita band Yusunshin gak war. Kita buka deh. Yusunshin nya. Daripada itu mendingan band Roger nya. Jadi bareng sama Yusunshin buka yang lain. Matilda gitu-gitu. Ya thread gitu loh thread yang setimpal. Oke. Tapi. Wah ini permulaan yang cukup panas ya sebenarnya. Tapi MVP. Akan jatuh kepada Yur gak sih? One-one ya? Iya. Yur dan Aurora. Aurora. Ini kill participation nya Ulu tinggi banget. Iya sih. Windtalker, Berserker, Fury, Endless Battle dan Malefic. Wow gue ngeliat sebenarnya kalau di beberapa pick Roger ya. Mirip ya? Hmm oke. Lumayan bisa lah rambutnya doang tinggal diganti ya. Keren juga dia mirip Roger. Wajah keren tau. Tapi namanya Aurora gitu kayak. Maksudnya tidak terexpect gitu loh. Bahwa permainannya galak banget. Karena namanya Aurora kan. Wah Aurora galak loh. Ngetrap terus dia. Iya sih bener. Freeze. Nah itu udah males banget tuh biasanya. Tapi memang ternyata munculnya Roger sebagai last pick mereka ya. Jadi sebuah kejutan yang mungkin masih belum ada jawabannya karena minim sisi. Iya iya iya. Karena punya sisi aja nangkep Roger tuh agak berat loh. Memang. Sekarang tuh mobilitasnya cepet banget. Karena dia setelah lompat. Bahwa dulu tuh ada jeda sedikit banget. Ada ancang-ancangnya ya. Ada ancang-ancangnya. Sekarang gak ada. Mau langsung jalan, mau langsung pounce. Dari human yang mau langsung tembak juga bisa. Itu yang bakal menjadi sesuatu nilai yang plus banget. Apalagi memang punya user Roger yang handal. Dan balik lagi nih. Satu kali tumbang doang. Sebenernya gue berharap dengan snowballingnya lebih gila sih tadi dari Aurora. Dengan keunggulan early-nya ya. Cuma karena tetep disiplin. Dia tetep gak manja lah ya. Dia pelan-pelan juga. Itu bikin dia jadi kayak oke. Objektif number one. Dan akhirnya dia bisa dapetin kemenangan. Yes. Dan akhirnya juga dia semakin berani lagi dengan agresifitasnya. Diikuti dengan bala bantuan dari fashion. Iya kan? Iya. Itu juga sangat-sangat jadi pengaruh. Karena kita gak sempat ngeliat dari fashionnya ke arah kombinasi Yur. Karena ya dia cukup free. Gak ada yang bener-bener bisa nangkep juga. Ya gue setuju sih. Iya. So dari highlight. Kita lihat juga nih early game yang sebenernya agresif banget. Dari teman-teman Iperia juga. Gue pikir ini bakal jadi game one-sided Ul. Dengan agresifitasnya Aurora. Apalagi pas udah mulai Angela masuk ya. Gue rasa wah udah udah game one-sided nih. Cuman gue gak tau nih kenapa dia lebih milih ke kiri. Mendingan ke kanan gak sih ada chain selamatnya lebih tinggi. Karena ada tight juga gak sih di kanan. Serba salah ya. Iya cuman kalau dari hitungan gue ya. Ini opini. Anggaplah ditumbang nih Ul. Kalingnya dia lebih cepat spawn. Lebih cepat ngambil jungle. Daripada dia keliling-keliling kayak tadi. Iya bener-bener. Gak dapet apa-apa. Cuman ya it's okay lah. Mungkin perbandingannya belum sampai di sana. Masalahnya ketika one-one-nya masuk ke Aurora. Gue ngeliat bahkan dari Simba sekalipun. Itu gak bisa nge-fight. Darahnya gak berkurang loh. Berkurang lah cuman dikit banget. Itu juga balik lagi ada efek heal. Iya. Jadinya mau gak mau tadi bikin ke arah langsung bloodwing item ketiga kan. Iya. Abis finish dan holding. Sebenernya gak banyak sih momen dari Steve-nya juga ya. Kayak tapi sekalinya ada momen juga itu bagus banget sih. Gue setuju. Dari Kufra gak? Dia lompat tadi memang. Banyak beberapa momen bahkan lebih banyak missnya Ul. Daripada kena. Tapi sekalinya kena. Memang itu momentum banget. Terus kayak follow up-nya juga ready. Jadi dia gak yang buka sembarangan. Hampir aja gue ngeliat tights. Gue pikir dia kalkulasi mateng banget. Bisa outplay ya. Bisa outplay, outplay. Tapi ya balik lagi dengan pertukaran. Satu buah objektif netral dari Lord yang pertama. Ditukar dengan satu buah otak tarat di bagian top lane. Itu design yang menurut gue masih kurang lah. Masih perlu perhitungan yang lebih matang lagi. Walaupun kalau dibilang ya bisa word bisa enggak juga. Balik lagi. Itu tergantung apa yang terjadi setelah Lordnya muncul. Ternyata Lordnya muncul itu malah ngasih pressure yang gede banget. Untuk teman-teman dari Keep Bass Gaming. Belum lagi dengan sebelum Lordnya datang itu udah pada keculik di depan. Nah ini bagus banget sih. Wanda Slash kena empat. Cuman dia akhirnya enggak bisa bertahan karena enggak ada follow up damage. Udah gitu karena dia cuma satu-satunya frontliner gak sih? Ya oke lah lu omu bisa. Cuman kayak berat sih buat Arlott. Siu bisa sih. Siu bisa depan. Iya ngebayt dulu. Cuman susahnya tadi follow up damage ya menurut gue karena karirnya harus all in. Jadi bener-bener harus tangkep satu. Atau kalau memang mau counter pilihannya adalah makan steep. Makanya steep tadi beberapa kali kan tumbang kan. Karena dia enggak bisa nge-retout bagian belakang. Karirnya Gat Yang. Ya dia masih kamen ya belum? Ya menarik banget memang dengan adanya Regen untuk mana juga mungkin dicari. Sustain landing berarti. Sementara untuk Joy. Engem Assassin. Trill. Dan juga Seasonal Hunter sama Lethal Ignition. Sama ya untuk kedua junglenya ya? Sama. Hmm Assassin. Tapi sebenernya kalau gak salah tadi Aurora bawanya killing spree gak sih? Aurora? Iya kan tadi. Kayaknya killing spree ya bener-bener. Iya mungkin ada. Belakangnya killing spree harusnya nih. Tapi kalau untuk damage kayaknya awalnya kalau gak Raptor real sih. Kalau gue sekarang udah pasti pake itu dua kalau jungle. Biar cakit aja kayak kecuali Fredrin lah. Kalau Fredrin gue hampir lari biasanya. Oke oke. Tapi 16 banding 5 14 menit aja nih gamenya berlangsung. Tapi kayak kalau berkaca di match yang ke satu tadi ya. 14 menit tiba-tiba 25 menit. Iya iya iya. Bisa aja di game kedua tadi kayak di match pertama tiba-tiba jadi late game. Dan kalau ngomongin soal late game bisa aja juga. Nanti tiba-tiba kalau di game kedua one sided tapi one sidednya ke arah keep best gaming. Bisa aja. Cuman ini dia untuk dari segi emblem atau talent juga yang dibawakan oleh masing-masing player. Dan dari segi itemization. Ini pun udah hampir full item loh untuk auroranya. Iya iya satu item lagi ya. Kalau Roger paling karah. Tapi yang udah full item Yur nya sih. Yur dong ya yang paling free farming dia. Soalnya golnya paling tinggi juga 13k. Aurora itu kayaknya pengen bikin war axe ya. Satu damage lagi gak? Ekat juga. Kalau oracle masa iya oracle? Buat cooldown kali ya sama shield yang lebih enak. War axe ya? War axe. Atau Queen Swing. Bisa. Dan juga memang dari Marquino nya juga cukup sustain sih di depan. Dia punya Hunter Strike aja. Sebagai item offensifnya dan sisanya dia defensive. Bahkan gak ada magical defense. Dia pede banget loh. Oh ternyata. Ah itu dari ini ya. Apa namanya? Ada sepatunya? Iya apa yang kuning? Apaan? Atena. Oh oracle? Radiant. Radiant Armor. Nah itu dia. Oke dia warna kuning. Oke dan untuk gold lane. Eh gold lane. Gold per minute terbanyak. Ya ada Yur tadi dengan total gold yang lebih banyak juga. Tapi stand back nya ada di Tides. Gue gak nyangka juga tadi. Walaupun dia satu front liner yang gak terbilang tunggal. Ada si Yur loh jujurnya. Lebih percaya si Yur yang lebih banyak tadi gue damage taken nya. Daripada dari Tides sendiri. Tapi the carry nya tetap ada di Yur. Dan untuk forgotten one. Ada di Fashin. Oke. Fashin. Karena memang ya dia membantu sekali ya. Untuk fight fight nya. Tapi sepertinya ini untuk dari segi damage deal to heroes nya ya. Terlihat. Wah gold yang ini gak diajak main sih. Harusnya ya. Karena dikasih farming, 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 farming. Dapat turret lah setidaknya satu tadi. Iya abis itu diajak war. Tapi tumbang duluan. Jadi susah juga gitu kan. Dia gak bisa terlalu ngasih damage. Beda sama Yur. Kalau Yur ini gak ada yang nangkep jujurnya. Gak ada efek suppress. Dan gak ada yang bisa menjangkau juga di bagian belakang. Solusi terbaik untuk keep best gaming. Menurut gue sekarang bad one one. Oke. Karena kayaknya belum terbiasa gitu loh one one. One one nya belum ada jawaban untuk hentiin nya ya. Iya. Pre-hit bahkan. Ya dia juga punya damage deal paling tinggi. Dengan 63% dari team fight participation ya. Tapi. Sepertinya kita sudah bersiap untuk. Melihat nantinya. Biasanya abis game kayak gini ada interview. Ya dan itu tergantung. Interview nya juga. Bisa jadi kita ngobrol sama salah satu player veteran dan yang lainnya. Tapi ya kita akan lihat siapa yang akan diterview. Dan ini dia. Bukan. Zain itu. Deku sekali. Bukan. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa.